terus dengan kondisi seperti ini enggak wak saya gak mudik wak ambuk mudik enggak lah mudik saya gak mudik ya kan kalau mudik namanya saya bunuh orang banyak kok pak nah gini pinter saran jenengan nih terus apa masyarakat lakukan getem-getem ini ya caranya penurah sudah mudik jadi posisi jenengan sekarang gimana di Wisma Atlet wak di Wisma Atlet sudah berapa hari saya tuh baru sore tadi jadi tadi pagi saya ditabarin dokter puskesmas bahwa hasil saya keluarkan positif positif ya saya langsung dikasih surat mau ditanya nih mau ditutup dirumah aja atau mau diselaskan di Wisma oh lumayan rumahnya dimana saya sih aslinya berapa pak rumah saya kan karena kerja di Jakarta saya tinggal di Jakarta rumah iya sama anak istri enggak sama anak istri saya oh jadi tinggalnya emang disitu iya tapi biasanya saya langsung lagi di Jakarta mau di isi oh bukan maksudnya tiap hari jenengan memang kerja di Jakarta iya saya tiap hari kerja di Jakarta tinggal di Jakarta tinggal di Jakarta KTP DKI KTP saya Ambarawa pak istri oh asli DKI oh asli DKI oh asli DKI sudah berapa tahun di Jakarta saya di Jakarta dari 2016 pak kalau sudah sudah berapa mau pindah KTP ya saya pindah Semarang pak oh karena Bu Junior pindah Semarang iya dan jenengan kok bisa dikatakan positif kira-kira jenengan ketularan seapa mas ibu jadi ingatan pak saya kan memang kerja untuk renovasi rumah sakit kebetulan di rumah sakit kebetulan kemarin kan saya juga bikin isolasi karena ada korona percepatan itu karena saya sudah sekitar sebulanan yang awal bulan lah awal bulan Maret di sana selama di sana itu kita kan itu positif atau enggak kan depo udah hebat orang depo duluan ini busing korona pak dan kita enggak tahu terus menyebar-menyebar itu positif atau enggak enggak ada yang tahu jadi saya keluar masuk aja luar ruang isolasi kayak gitu enggak pakai masker terus karena ada korona akhirnya isolasi ya untuk orang sakit biasa berubah jadi untuk korona nah terus tanggal saya masih ingat tanggal 25 pas atau apa itu saya ke sana lagi untuk ngecek kerjaan temen-temen saya pulangnya dengan kondisi panas terus batuk-batuk waktu itu saya seksi enggak terlalu yang penting panas badan kapan itu? tanggal 25 pas 25 Maret oke terus ya terus saya tanggal 26 sorenya saya pulang dari gerkok mudah badan enggak taruhan batuk-batuk tapi seser saya enggak terlalu cuma posisi saya waktu itu masih 37 belum mencapai 38 37 sekian terus saya hari Jumat sehari masih di rumah terus sehari Jumatnya tanggal 27 ke puskesmas langsung saya odripewa nah saya di rumah 14 hari kan begitu di rumah saya isolasi di lati atas saya sendirian selama 7 hari saya dikasih obat nah hari Seninnya tanggal 3 bulan itu saya tes darah sama tes sorry rongsen dulu kak tes secara sama rongsen rongsen saya udah positif sebenernya tapi dokter enggak jelas itu apa apakah dia pusing apakah itu infeksi biasa atau korona enggak tahu jadanya disrep enggak? swab saya baru kemarin Senin pak oh oke terus terus saya Senin saya testnya semua normal cuma memang ada paru-paru memang terinfeksi terus dokter menyarankan ini kayaknya TPC saya dikasih dahak ternyata negatif TPC terus saya disuruh swab harusnya saya prosedurnya dua kali swab pak eh sorry dua kali rabbit karena waktu itu rabbitnya belum datang saya langsung disuruh swab dari Senin kemarin itu saya swab udah saya pulang tapi posisi swab itu saya udah baikkan polisi saya udah biasa udah formal lah nah terus saya pulang 4 hari tadi pagi saya dikasih tahu eh saya mau kerja nih waduh kan saya tanggal 9 kemarin saya udah selesai 14 hari pak saya mau kerja pagi dikasih tahu hasil swab yang positif saya tanya loh kok saya kan kemarin udah negatif gini-gini mungkin baru apa namanya baru berkembang lah pak istilahnya hmm sekarang saya berkembang atau infubasi nah apa namanya pak jendengan 14 hari itu panasnya naik turun atau akhirnya sampean sih ya saya hari ketujuh itu normal pak tapi setiap hari ketiga dan keempat panasnya tiga puluh sudah lebih pak dan batuk dan akak pakai pegel semua lah pak terus menomobat jika sobat begitu empat tiga hari empat hari saya tak sembuh turun 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 obat gak dilanjutkan terus eh waktu itu suruh nunggu hasil repit dan kedua hmm ya senen panah repitnya waktunya terbatas jika semua gak ada yaudah suruh langsung swab swab nunggu empat hari ya pak pak hari senen selasa rempuk hingga jempat jempat pagi pagi keluar jempatnya terus nganu apa namanya yang ini arsitek ya ya saya kontraktor pak oh kontraktor di biru arsitek itu atau kontraktor gitu ya iya arsitek bisa saya juga kontraktor arsitek juga sama ya kontraktor ya arsitek ya ya perno-perno lah pokoknya ya pokoknya ya putrani piron putrani pulak kali terus gede 3 tahun sama ada yang 2 bulan 3 bulan terus selama ndak harus isolasi di rumah di lantai 2 ketemuan anak istri gak ya nah itu kesalahan saya mak saya hari kesempat dulu saya merasa baik saya turun terus dari senen kemarin saya udah berinteraksi tapi sampai sekarang juga mereka gak ada gejalanya tapi dari kesempat ini disuruh cek karena mereka pertama besok TV udah dicek hari ini belum ada karena itu pak fasesnya baru hari sini dijadwalkan oh hari sini dijadwalkan sekarang jeneng kan sesak gak saya sesak gak ini kadang-kadang aja pak sekarang sekarang enggak saya sehat ini sekarang seger-seger aja gitu seger saya seger masih matang masih normal batuk yang ada cuma batuk itu aja oh batuknya yang mau iya batuk oh iya iya berarti katanya batuk tananan loh skotil pun di iya 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 oke terus kira-kira jeneng kan tertularnya dimana itu kira-kira kemungkinan di depok pak di depok di rumah sakit itu iya karena ya nyunsewu rumah sakit itu disitu itu karena kurang edukasi tentang corona bagaimana penahanan mereka gak ngawur ngawur iya ya gini pak mereka tidak berapa namanya ya saya bilang ngawur itu kita masalah isolasi dia gak gak disuap disuap sama di uc dunia jadi antara tugasnya di sama dokternya itu si peng siang ini ruangan sudah disuap bekasnya orang covid ini udah diseterilikan atau belum itu kadang-kadang mereka gak gak saling lebar-lebaran padahal kita dikumpul bekasnya disuapnya itu gak terang isolasinya gitu gitu terus ada kasian itu positif atau enggak kita gak pernah dikasih tahu baginya kita taunya juga ya itu normal-normal aja ada orang-orang biasa aja paling padahal ternyata di dokter sana sendiri wakil direkturnya yang saya sering ketemu positif ternyata kemarin baru keluar juga positif positif cuma tidak dikumpulkan jadi ya mereka antara mereka tidak ngasih tahu ke teman-teman yang kerja di lingkungan situ padahal posisinya waktu itu rumah sakit itu ketika ada corona gak boleh ada penghujung memang sepi cuma kan pasien tetap ada pak di sana dan ruang-ruangan yang berubah jadi ruang-ruang untuk corona ini kan kita gak tahu sedalamnya kemarin ada corona atau enggak itu gak pernah ada ya tahu karena memang rumah sakitnya gak ada alat-alatnya untuk test corona waktu itu waktu itu belum ada ya tapi yang meninggal itu saya sering lihat ada meninggal dan di apa namanya di di cara untuk kalau orang corona apa kan kalau orang corona kalau orang corona dibungkus gitu ya bungkus iya bungkus dan pagi-pagi itu sering banyak pasien-pasien itu datang pagi tapi langsung dilempar ke rumah sakit ketika-ketika ya oke iya 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 nah istri kerja? biasanya kebetulan mas cuti karena masih ini kan gak kerja kan disini lockdown waktu oh gak kerja ya gak kerja memang dirumach gitu openingsnya kerjaotherap biasanya kerja tapi hari ini lagi cuti iya lagi cuti dan kantor masihégur iya jadi gak kerasa ya bahwa jeningan ada kejalahan kita awalnya biasa-biasa saja ya iya awalnya karena saya awalnya memang minttzione ada Nah, cuma kan habis itu saya kan sebut, wah istilahnya saya bilang sebut, dokter juga bilang udah, tinggal nunggu hari ke-14-nya aja. Nah, ternyata kan hari ke-10-nya ada inkubasi, kan. Nah, di bentar dokter, lebih baik saya, kalau tidak, ini tetap diisolasi, biar kan, kalau lebih siapa-siapa. Oke. Terus, amin, arah mudik? Saya memang kemarin jatahnya mudik, lebaran ini. Oh. Orang tua saya kan juga memang asli yang berawas, semua, kan, tipe yang berawas, semua. Kalau lebaran ini pasti mudik. Orang, gak terus dengan kondisi seperti ini? Enggak, wah, saya gak mudik, Pak. Ambok mudik? Mudik, ya, senang foto, Pak. Hah? Enggak, lah, mudik saya memang gak mudik. Loh, ya, ambok mudik, Pak. Ya, kan, kalau mudik namanya saya bunuh orang banyak, Pak. Nah, gini, pinter, ya, toh. Jadi, sebenarnya saran Anda untuk warga bagaimana dengan pengalaman jenengan yang tinggal di, apa, punya pekerjaan di depok, tinggalnya di Jakarta, hari ini seperti ini. Saran jenengan nih terus, apa, mau masyarakat lakukan, ya, getem-getem, ya, caranya Benur Adha sudah mudik, apa, lho? Ini, Pak, ini rencang-rencang sendiri itu sudah saya kasih tahu, kalau saya pulang buku. Karena kita itu jangan sampai jadi carrier atau silence reader. Apa, kuih? Yang tidak. Tetap jangan mudik, nomor satu, Pak. Oh, rakyat loh, silence reader apa-apa, kurang ngerti artinya. Kalau pasal dokter di sini, Pak, silence reader itu kita gak ada gejala, tapi kita bawa virus. Karena kita mungkin lagi bagus, Pak. Jadi, dia gak, 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 gak infeksi kita, tapi kita akan tetap berbunuh, teman-teman. Jadi, saran pada teman-temanmu apa yang sudah kamu lakukan? Saya sudah bilang, teman-teman jangan usah mudik, nomor satu, nomor dua tetap di luar. Lanjutkan yang kemarin 14 hari ini. Supaya rantai-mata rantai, apa namanya, si Corona itu udah putus-putus gitu loh. Terus, teman-temanmu mau gak? Oh, teman-teman saya, begitu saya kemarin ODP, langsung gak kerja semua. Maksudnya di rumah semua. Enggak, terus mau gak kamu saranin gak mudik gitu, mau? Mau, mau. Mau? Mau soalnya geloknya sampean ya? Tapi awalnya kan gitu, Pak. Namanya, Pak, gitu, Pak. Tapi kan pendekatan kan, saya juga ngomong ke keluarga. Terutama saya keluarga saya sendiri, karena saya perantau semua. Di rumah saya kena ada kagak nenek. Ya, saya kasih tahu mereka itu bisa rentan. Kita gak tahu kok, virus-virus itu bisa nempel di mana aja. Ketika kita pulang nanti, ternyata di sana virusnya abisal. Kita udah tahu ada edukasinya. Sudah saya kirimin semua di benda ini berapa hari, berapa hari. Saya kirimin semua ke keluarga, edukasi ke teman-teman juga di kagak kantor. Kirimin apa? Ya, kayak video-video yang saya dapetin dari rumah sakit. Rumah sakit itu berapa nempelnya virus-virus itu. Itu yang saya tahu lah, pokoknya yang paling, maksudnya. Oh, iya, iya. Kan waktu waktu itu, gitu. Iya, iya. Mas Chris? Iya, Pak. Pendang sehat, ya? Iya, Pak. Ini kalau obrolan kita ini saya angkat ke YouTube saya, ke IG saya boleh, enggak? Mungkin, Pak, silahkan, Pak. Pendidikan, ya? Iya, Pak. Sampai kan salam buat orang tuamu, kakek nenekmu, diambarowo. Iya, siap, Pak. Sampai kan, dedungmu terus, ben sehat. Amin. Nah, insya Allah badan jendengan kuat seperti itu, imunitasnya bagus. Insya Allah sembuh, ya? Iya, iya, Pak. Weh, semangat terus, ya? Iya, semangat. Geng, 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 geng.